Satu lagi kerajaan dadakan yakni Sunda Empire akhirnya resmi dibubarkan. Pucuk pimpinannya Raden Rangga serta Raja dan Ratunya dicokok polisi. Belasan Agota Subang Development Committee, organisasi yang berafiliasi dengan Sunda Empire resmi mengundurkan diri dari kepengurusan dan mencabut izin organisasi. Kami siang rumah orang tua dan kerabat dekat Edi Raharjo alias Raden Rangga Sasana di desa Griting, Brebes, Jawa Tengah, nampak sepi dan tertutup rapat. Sejak petinggi Sunda Empire itu dicokok polisi, pihak keluarga memang lebih memilih menutup diri. Mereka tidak mau menemui tamu, termasuk wartawan. Para tetangganya juga mengaku tak banyak tahu keterlibatan Raden Rangga di Sunda Empire. Karena sejak lulus sekolah pertanian menengah, dia langsung merantau dan jarang pulang. Saya pribadi dan seluruh masyarakat ginting prihatin. Sejak munculnya Mas Rangga ini masuk dalam Sunda Empire. Apalagi tadi malam itu kapan ya, yang sudah ditapas tersangka. Sementara itu, belasan pengurus Subang Development Committee atau Bank Dek, organisasi yang berafiliasi dengan Sunda Empire, kami sepetang mendatangi kantor Kes Bank Pol, Subang, Jawa Barat. Kedatangan ini adalah untuk membekukan organisasi yang sudah mereka urus sejak 2015 dan terdaftar di Kes Bank Pol, Subang ini. Mereka menilai kerajaan Sunda Empire telah runtuh setelah pimpinannya ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Di hadapan petugas, para pengurus secara resmi menyatakan mengundurkan diri dan membuat pernyataan di atas meterai terkait pembubaran Bank Dek. Rencananya mereka juga akan memberikan keterangan terkait kinerja organisasi kekepolisian Pol, Jawa Barat pada Jumat ini. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang tadinya telah keliru bergabung dengan organisasi yang diharapkan oleh pemerintah. Sekarang saya kembali lagi menjadi warga yang taat hukum sebagai warga Subang yang baik. Fenomena maraknya kerajaan palsu yang muncul dadakan di tanah air belakangan ini menimbulkan keresahan bagi keraton-keraton di tanah air. Kehadiran mereka dianggap merusak tatanan sejarah, terutama sejarah keraton. Apalagi yang mengaku raja dan ratunya juga tak pernah tercatat dalam silsilah. Terkait harta karun kerajaan yang selama ini diumbar-umbar tersimpan di Bank Luar Negeri juga dinilai hanya omong kosong belaka. Memang keraton-keraton pada waktu itu yang mempunyai harta, uang, emas, dan sebagainya memang keraton kerajaan pada waktu itu sebelum Indonesia Merdeka ini. Dan membantu perjuangan dalam rangka kemerdekaan. Nah, tapi itu digunakan untuk tentunya kebutuhan logistik, kebutuhan perjuangan, kemerdekaan, dan itu ya habis. FSKN juga menekankan, pasca kemerdekaan Indonesia, saat ini seluruh keraton dan kesultanan resmi yang ada di Nusantara hanya mengembang tugas sebagai penjaga atau pelestari budaya-budaya sejarah di tanah air. Tim Liputan, Trans7